Intro Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Bantan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bantan M. Nawasai Timyati turun ke masyarakat, guna menyerap asberasi masyarakat pada reses masa sidang ke-2 tahun 2019-2020. Meski reses digelar di tempat sederhana, namun tidak mengurangi makna dan isi reses yang dihadiri ratusan ibu-ibu pengajian warga setempat. Dalam reses tersebut, anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat itu menyampaikan persoalan tentang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu juga mengimbau akan pentingnya menjaga kesehatan sebagai upaya pencegahan dini atas mewabahnya virus corona. Agar ibu-ibu Majelis Taalemalidayah Kecamatan Pasar Kemis untuk bersama-sama dengan pemerintah memberikan sosialisasi terhadap suspek corona, agar masyarakat tenang, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan, dikumpan secara kesempatan. Yang kedua, kita menerima usulan atau aspirasi dari mereka yang nanti mereka akan tulis ya secara sendiri-sendiri dan nanti malam diserahkan kepada saya. Nah usulan-usulan tersebut nanti kita akan pilih kita akan pilih mana yang bisa dilaksanakan oleh program ABD dan mana yang tidak. Salah seorang warga kota baru, Lisnawati menuturkan, salah satunya masalah banjir yang kerap terjadi menjadi usulan yang disampaikan terhadap anggota Dewan yang datang reses di lingkungannya. Kebetulan di lingkungan kita memang untuk banjir ya, banjir kebetulan mereka bersama dengan volume RW untuk menormalisasikan untuk saluran air, seperti itu ya Pak ya, dan itu sudah dilakukan dan sedang dilakukan mulai Sabtu kemarin tahun 29. Lisna berharap aspirasi yang disampaikan mendapat respons positif dari anggota DPRD Banton sehingga reses membawa manfaat bagi masyarakat di kota baru Kejumatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.